Halo, selamat pagi. Kali ini kami akan membahas tentang arsopsi pospolitik dari minyak nebati pada sepiolid yang diaktifasi oleh asam. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Ian, Dias, Farah, Aulia, dan Salwa. Selamat menonton! Pada penelitian ini membahas mengenai arsopsi pospolitik alam dan model PL dari minyak amelina dan lobak pada sepiolid yang diaktifasi oleh asam. Isoterm arsopsi ditentukan untuk pospor total dan PL individu pada kondisi yang berbeda. Pengaruh asam sitrat serta jemis dan bentuk ion dari pospolitik dapat diselidiki. Data yang didapat dari penelitian dikorelasikan menggunakan isotermorol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PL netral seperti pospatidikotidilpolin terabsopsi sebagai lapisan tunggal yang tersusun dengan luas molekul 1,3 Nm2 per monkul. Asam pospatidat memiliki kapasitas absorpsi yang sama ketika dalam bentuk asam bebas. Tetapi interaksi dengan permukaan tanah liat jauh lebih lemah. Garam natrium memberikan kapasitas saturasi yang jauh lebih rendah karena tolakan elektrostatis antara molekul pospolipid PL yang terabsopsi dan PL dengan permukaan tanah liat. Garam kalsium dan magnesium memiliki kapasitas yang sangat rendah dan tampaknya tidak mampu menutup struktur yang teratur di permukaan tanah liat. Fosfolipid atau PL adalah senyawa penting secara biologis yang mengandung bukus fosfat hidrofilik dan 1 atau 2 residu asam lemak hidrofilik yang disubungkan oleh gliserol. Sejumlah besar PL diketahui termasuk misalnya asam fosfatidat atau PA, fosfatidilfolin atau PC, fosfatidilolamina atau PE, dan fosfatidilinositol atau PI. Bergantung pada panjang dan derajat ketidakjenuhan asam lemak serta substituen pada bukus fosfat, spektrum sifat yang luas dapat ditemukan. Karena komposisi kimianya, PL bersifat amifilik dan cenderung membentuk mono atau bilayer yang teratur pada antar muka. Dalam sistem air, lapisan ganda lebih disukai, sementara lapisan tunggal lebih disukai orang minyak. Absorsi telah digunakan secara konvensional untuk menghilangkan berbagai kotoran termasuk PL dari minyak, silika, dan mineral lepung yang berbeda banyak digunakan karena kapasitas serapan yang baik, sifat permukaan, biaya, dan kemudahan pengoperasian. Lempung yang digunakan dalam pemburnian minyak termasuk misalnya, sepulit alami yang diaktifasi oleh asam, paligorskit, dan antapulgit. Sahabat dan majan telah mempelajari absorpsi fosportal pada sepulit yang diaktifasi oleh asam. Dan mereka mengusulkan mekanisme berdasarkan ikatan hidrogen antara molekul PL dan gugus silanol permukaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi absorpsi fosforipid pada permukaan tanah liat. Absorsi pada sepulit yang diaktifasi oleh asam diukur pada kondisi pemutingan minyak yang khas, di mana PL murni yang dilarutkan dalam minyak robak digunakan. Sepulit yang diaktifasi oleh asam dipilih sebagai absorben karena sifat absorpsi yang disukai dan banyak yang digunakan dalam proses pemurnian. Sepulit yang diaktifasi oleh asam pada umumnya digunakan sebagai absorben dan struktur porusnya dikarakterisasi dengan agversi N2. Sebagian besar pori ditemukan berada pada kisaran masa pori dengan diameter pori rata-rata 25nm. Luas permukaan spesifik dan porositas pori-pori ini masing-masing adalah 175 m persegi per gram dan 0,82 ml per gram. Kadar air 7,6%. Berat ditemukan untuk tanah liat kering udara seperti yang ditentukan dengan pengeringan semalaman pada suhu 110 derajat celcius. Tanah liat yang diperoleh pada kondisi ini disimpan dalam desikator dan disebut tanah liat kering. Minyak nebati yang dipelajari pada penelitian ini adalah minyak camelina yang telah dideguminasasi dengan air atau CAM dan minyak lobak halus atau RAP. CAM ini digunakan sebagai sumber alami PL atau pospolipid, sedangkan RAP digunakan sebagai matrik minyak untuk absorsi PL murni. Kandungan pospor total dianalisis menggunakan spektrometer plasma yang digabungkan secara induktif atau ICP AOS Perclin Almer Optima 7300 dV dan nilai 19,9 mg per kg diperoleh untuk CAM. Tidak ada pospor yang terdeteksi di RAP. Batas deteksi untuk P total adalah 0,3 mg per kg dan hasilnya diperkirakan benar dalam 5%. PL dianalisis menggunakan metode HFLC-MS berpemilih. Konstituen utama adalah FA, asam, lisopospatidat, LVA, dan FC. Ketiga senyawa ini merupakan 92,5% dari semua CAM-PL yang diidentifikasi dalam analisis. Kadar air ditentukan dengan menggunakan titrasi calvature dan nilai 0,04% dan 0,02% berat diperoleh untuk CAM dan RAP. PL murni yang digunakan dalam penelitian ini meliputi asam diolospatidat garam monosodium 98% simaaldiri DOPA-HNA dan diolai fosfohadik kololin 99% avantipolar dipin DOPC. Selain itu, DOPA-HNA ditubah menjadi asam bebas. DOPA-H2 menggunakan prosedur panurik. Larutan stok disiapkan dalam campuran chloroprop atau chloroprop metanol dan disimpan pada suhu kurang 20 derajat Celcius. Metode penelitian Yang pertama adalah pengukuran potensial Zeta. Caranya dengan menyiapkan 0,01 molaritas senacal yang mengandung 50 gram per liter sepialit dan sudah diaktifasi oleh asam. Setelah itu diutrasonik dan diukur pH larutannya. Kemudian ditambahkan elektrolit pendukung untuk meminimalkan efek kekuatan ionik. Sample suspensi kemudian dibiarkan dalam semalam setelah itu diukur potensial Zeta-nya menggunakan Zeta Caesar Nano ZS atau Maltan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran ansopsi. Eksperimen ini dilakukan sebanyak 2 seri. Untuk seri yang pertama menggunakan kondisi pemutian umum untuk minyak amelina. Caranya adalah 150 gram minyak amelina apresi 0,2 Wt% air dimasukkan ke dalam labu leher 3 ukuran 500 ml yang ditempatkan dalam mental pemanasan listrik. Kemudian dicampurkan minyak tersebut dengan 0,25 sampai 2 Wt% tanah diat kering. Lalu diatur tekanannya agar di bawah 800 ember. Setelah itu cek temperatur agar 80 derajat Celcius dan kecepatan pengadukannya 270 per menit. Setelah itu aduk campuran selama 1 jam. Kemudian hilangkan air dengan pemanasan pada 105 derajat Celcius selama 30 menit pada 80 ember. Setelah itu larutan disentrifugasi dan disaring paku melalui filter membran dengan ukuran 0,45 nanometer. Dan yang terakhir adalah analisis fosfor total dan logam dengan menggunakan ICP-MS. Dalam seri percobaan yang kedua adalah fosfolipid murni dilarutkan dengan minyak lobak yang telah ditambahkan 1 Wt% air. Kemudian dimixer campuran tersebut dengan kecepatan 8 ribu per menit selama 30 menit. Setelah itu dihangatkan sebagian minyak hingga sekitar 70% di bawah nitrogen. Lalu ditambahkan larutan stok fosfolipid agar konsentrasi fosfor mencapai 100 mg per kg. Setelah itu uapkan pelarut dengan menuangkan minyak hangat dengan nitrogen selama 1 jam. Setelah itu dihangatkan minyak hingga mencapai konsentrasi fosfor total awal yang diinginkan. Dan ditambahkan tanah liat sesuai kebutuhan. Campuran minyak dan tanah liat tersebut dikocok hingga 24 jam pada suhu 65 derajat celcius. Kemudian tanah liat dipisahkan dari minyak dengan cara sentrifugasi. Nah jumlah yang terabsorpsi atau Q dihitung dengan persamaan Q sama dengan M init dikurang MAQ dikali W oil per WADS. Dimana M init adalah molalitas awal dari minyak dan MAQ adalah kesetimbangan. Sedangkan W oil adalah berat minyak dan WADS adalah adsorben. Konsentrasi fosfolipid yang diteliti diansumsikan berada di bawah konsentrasi misal kritis atau CMC. Oleh karena itu, pembentukan agregat dalam fase minyak diabaikan. Berdasarkan penelitian ini, konsentrasi kesetimbangan selalu kurang dari 0,5 mmol per kg. Untuk adsorpsi komponen tunggal, data dapat dikolerasikan dengan persamaan isotermorewu. Dalam persamaan, Q sama dengan QMAX dikali KA ditambah 1 dikali KA kuadrat per 1 ditambah 2 KA ditambah 1 dikali KA kuadrat. Dengan nilai A sama dengan M per M pangkat 0. Kemudian untuk K-nya sama dengan EXP dikali minus delta GADS per RT. Dan untuk I sama dengan EXP dikali minus epsilon AA per RT. Dalam persamaan 2, A adalah aktivitas, M pangkat 0 adalah satuan molalitas, QMAX adalah kapasitas lapisan tunggal, K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi, dan delta GADS adalah energi adsorpsi Gibbs. Isoterm langmuir juga dapat digunakan untuk adsorpsi senyawa fosfor dari minyak. Kedua isoterm tersebut dapat digunakan untuk adsorpsi monolayar, tetapi terdapat perbedaan di antara kedua model isoterm tersebut. Untuk model langmuir, asumsinya adalah tidak ada interaksi lateral. Dan untuk model morewu, menyertakan parameter I yang digunakan untuk menghitung interaksi adsorbat-adsorbat. Ketika energi interaksi epsilon AA menghilang, I sama dengan 1, dan kedua model menjadi sama. Jika nilai I lebih dari 1, itu untuk interaksi yang saling menarik. Dan jika nilai I adalah kurang dari 1, dan lebih dari sama dengan 0, untuk interaksi yang menolak. Perkiraan parameter yang digunakan adalah metode gradient tereduksi umum atau GRG. Dan kesesuaian ditentukan dengan rata-rata deviasi relatif ARD yang didefinisikan pada persamaan 3, dengan NDP adalah jumlah titik data. Persamaannya adalah ARD sama dengan 1 per NDP, sigma dengan batas atas NDP, dan batas bawahnya J sama dengan 1. Dikali Ki EXP dikurangi Ki Kalk per Ki EXP dikali 100%. Absorpsi dari minyak camellia. Dalam bagian ini, hasil yang diperoleh dengan CAM pada kondisi pemutian dibahas. Kadar air minyak 0,2% berat dan tanah liat kering udara digunakan isotherm absorsi untuk CAM yang tidak diolah dalam halkan uang fosportal digambarkan pada gambar. Karena sejumlah kecil data, tidak ada upaya yang dilakukan untuk memperkirakan parameter absorsi dan garis padat hanya untuk memadu mata. Peningkatan kapasitas absorsi dalam minyak yang diolah dengan asam berasal dari transformasi PL dari garam logam bivalen yang tidak dapat dihidrasi menjadi asam bebas yang lebih terhidrasi, yang memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi pada permohan adsorben. Secara formal, proses ini dapat dijelaskan oleh persamaan di mana CA adalah singkatan dari asam sipra. Transformasi ini jelas terlihat dari gambar belah karena itu data ini menunjukkan bahwa sebagian besar PL sebenarnya diubah dari garam CA dan MK menjadi asam bebas dan serapan PL di permukaan tanah liat meningkat secara signifikan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan kemiringan awal isotherm, abinikas PLS pada sepriolit tampak menurun karena transformasi ini. Poin ini dibahas lebih lanjut dalam adsorpsi asam fosfatidat murni. Adsorpsi fosfatidat murni dari minyak lobak. Pada bagian ini, adsorpsi PL individu dari matris EAP di planet peri. Dalam adsorpsi dari minyak camelina, perbedaan yang lebih besar diamati antara adsorpsi garam, CA atau MG, dan sebagian besar bentuk asam bebas dapat melihat gambar dua. Jika hanya interaksi elektrostratis yang hadir, tren yang berlawanan diharapkan karena memuatan yang melindungi lebih efektif oleh katingan divalin daripada oleh NK+. Situasi dalam sistem oli atau sepriolit berbeda karena pengisian permukaan pada sistem praktis non-air didasarkan pada transfer elektron daripada transfer proton. Sifat donor akseptor, larut, dan padatan diketahui sebagai faktor penting dan menurut Labib dan William, Oksida dan Mika memperoleh kemuatan permukaan negatif di sebagian besar pelarut kecuali untuknya hidrokarbon dan donositas remi. Pengaruh air pada adsorpsi PL Pengaruh air yang terkandung dalam sistem dipelajari dengan menggunakan DOPC sebagai adsorbat, isotherm yang diperoleh pada kader air RAP yang berbeda ditunjukkan pada gambar. Garis kontinu dihitung dengan persamaan menggunakan estimasi parameter yang didelas terlihat bahwa air yang terdispensi atau terlarut dalam kuasa minyak hanya mempengaruhi sedikit adsorpsi DOPC. Air yang ditambahkan dapat bereaksi dengan gugus permukaan sehingga mengubah sifat donor akseptor dan akibatnya pengisian permukaan. Labib dan William setelah menunjukkan bagaimanapun bahwa air yang ditambahkan dalam dispersinan air dari berbagai padatan hanya mempengaruhi sedikit potensi Zeta dan tidak dapat dikembalikan muatan yang telah diamati oleh Oksida Asam seperti silika. Kesimpulannya adalah adsorpsi PL alami dari minyak femelina dan asam diolin pospatida D.O.P.A. dan pospatidilpolin D.O.P.C. dari minyak lobak telah dipelajari dengan menggunakan cepiolid yang diaktifasi oleh asam sebagai adsorban. Nah, dari kesimpulannya antara lain, satu, penyerapan PL netral pada tanah liat sebagai lapisan tunggal yang padat dengan kepadatan pengepakan sekitar setengah dari yang ditemukan dalam lapisan ganda dan lapisan ganda sistem berair. Yang kedua, baik interaksi PL tanah liat dan interaksi lateral antar molekul PL yang terasopsi tempatnya penting. Kapasitas adsopsi yang jauh lebih rendah ditemukan untuk D.O.P.A. HNA yang berbuatan negatif daripada untuk D.O.P.A. H2 atau D.O.P.C. netral. Yang menunjukkan bahwa interaksi elektrostatis sebaiknya antara D.O.P.A. HNA dan tanah liat serta antara molekul D.O.P.A. HNA yang terasopsi ada. Untuk perhitungan dengan isotherm, mau raw menunjukkan bahwa faktor terakhir lebih penting. Untuk yang ketiga, kandungan air minyak atau tanah liat tidak berperan penting dalam arsopsi PL.